Dalam rangka mengantisipasi dan siaga dengan penyebaran virus corona di daerahnya, Bupati Musibanyuasin Dodi Reza mengatakan, pihaknya sudah mengalokasikan dana insentif daerah sebesar 6,1 miliar rupiah guna membeli peralatan medis, melengkapi sarana kesehatan, juga menyiapkan ruang isolasi. Dodi juga menjelaskan pihaknya sudah memesan 1000 unit test kit atau rapid test secara mandiri dan direncanakan sudah tiba di Bumba di hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 dan akan mulai melakukan pengetesan di hari alat sampai. Adapun rumah sakit di Bumba juga sudah menjadi rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Antisipasi melonjakan kasus kalau besar, sehingga perlulah di daerah-daerah itu ada rumah sakit rujukan. Oleh karena itu, tadi saya katakan anggaran untuk melengkapi sarana-prasarana ruang isolasi, sudah itu kamar-kamar pasien dalam pantauan, kemudian juga masker, sudah itu pengadaan APD, peralatan kesehatan, bed, kemudian juga tes kit tadi itu kita perlu biaya untuk itu. Dan Alhamdulillah kita realokasikan dana kita kurang lebih 6,1 miliar untuk hal tersebut. Paham awal, menindaklanjuti dari arahan dari Bapak Mendadri kemarin bahwa yang sekarang paling penting itu adalah kita menyebar, mencegah penyebaran dari penularan tadi. Kita sudah punya SOP yang jelas, kita ada protokol kesehatan dan seluruh kegiatan dibatalkan. Termasuk juga kita sudah memesan seribu alat tes kit yang insya Allah hari Jumat nanti akan masuk ke Musi Banyu Asin, sehingga bisa dicegah secara dini. Ditambahkan Dodi, hal ini mencegah jika lalu nantinya adanya lonjakan penyebaran virus corona ini, Kabupaten Musi Banyu Asin sudah siap untuk menghadapinya. EZPM, Sriwijaya TV